Hai guys, welcome back to Miracles Kali ini kembali lagi duet Batak Mengajar Setelah lama ya Kak Butet, kita udah gak bikin video lagi Akhirnya kita bikin untuk angkatan 2023 Semua soal asli ya guys Jadi kalau misalkan kayak terlalu gampang Ya memang soal aslinya begitu Jadi tahun, soal asli UTBK tahun 2022 Ini masih segar banget lah ya Oke, langsung aja kita bahas Dari soal yang pertama Oke, dari soal yang pertama Barisan min 1, A min 9, B titik-titik-titik Merupakan barisan geometri Pertanyaannya adalah nilai A dikali B berapa gitu Nah, pertama kali yang harus kita ketahui adalah Barisan geometri dulu ya kan Konsepnya apa sih geometri gitu Karena kalau misalnya dia gak bisa bedain aritmatiknya geometri Gak bakal bisa jawab gak sih soalnya nih Iya, karena itu adalah dua hal yang berbeda guys Kalau misalkan barisan aritmatika Dia ada yang namanya beda atau selisih Ya, dimana selisihnya itu konsisten gitu Antara suku pertama dan kedua punya selisih yang sama dengan Antara suku kedua dengan suku ketiga gitu Nah, kalau barisan geometri itu namanya rasio Artinya apa? Jadi kalau misalkan U1 dikali R sama dengan U2 gitu U2 kali R sama dengan U3 gitu Oke, nah jadi disini kan diketahui adalah suku pertama dan suku ketiga Yaitu min 1 dan min 9 Pertanyaannya adalah kita harus mencari dulu nih suku kedua dan suku keempatnya Yaitu A dan B Oke, nah kira-kira gimana nih guys? Ayo coba kalian ikut ngerjain dulu ya Ikut ngerjain dulu, jadi biar ikut kebayang juga ya Mir Betul Nah, jadi intinya balik lagi ke konsepnya Rasionya sama Jadi kayak tadi yang Mira bilang tuh Pokoknya dari antara U1 dan U2 tuh dikali R Iya kan, dikali R Ini juga harus dikali R Jadi rasionya harus sama Iya Selanjutnya tinggal lihat aja yang diketahui gitu kan U1 min 1 U3 min 9 Nah, berarti U3 sama dengan Dari U3 aja kali ya Kak U3 sama dengan berarti Siapa nih? Berarti U1 kali R U1 dikali R Iya kan, dikali R kuadrat Karena U1 dikali R dikali R lagi Kayaknya dapetlah si U3 Betul Si U1 kita udah diketahui kan U1 nilainya min 1 Berarti masukin aja ya Min 1 dikali dengan R kuadrat Itulah yang sama dengan Min 9 Nah, dari sini ketemu dong R-nya berapa ya Kak Berarti R kuadrat sama dengan Berarti R 9 per min 1 Berarti R kuadrat Oh, ya kena ya Ya udah ke kanan deh Set R kuadratnya itu sama dengan 9 Berarti R sama dengan Ayu Ayu Nih, kok kok cek mula orang-orang Langsung bilang 3 3, 3, 3 Padahal arti R kuadrat sama 9 kan Bilangan berapa Yang kalau dikuadratin Hasilnya 9 Ada 2 Bisa plus, bisa minus juga Jangan ketinggalan minusnya Jadi plus minus 3 Jadi ada 2 kemungkinan guys Bisa jadi R-nya plus Dan R-nya minus Minus 3 atau plus 3 Kita coba dulu Kalau misalkan R-nya sama dengan 3 Berarti Minus 1 A Minus 9 B gitu kan Ya udah Ini dikali 3 Berarti dapat A-nya Minus 1 kali 3 Minus 3 Minus 9 dikali 3 Minus 3 kali 3 Minus 9 Benar ya Berarti langsung Kali 3 Minus 9 kali 3 Berarti ini dapat Minus 27 Ya udah Langsung dikaliin aja Minus 3 kali minus 27 Sama dengan Minus 3 dikali Minus 27 Hasilnya adalah 81 Itu baru yang pertama Baru yang R sama dengan 3 Yang R sama dengan minus 3 Gimana Coba kita Lepas dulu ya Gede Gak muat soalnya guys Di muka kita Jangan Jangan dong Oke sekarang kita coba Yang R-nya sama dengan Minus 3 Oke Kalau minus 3 Yaudah Caranya sama aja Ini dikali minus 3 Minus 1 kali minus 3 Berarti ini 3 Terus ini juga Kalau dites Gitu kan Kalau gak Kalau gak percaya gitu 3 kali minus 3 Eh 3 kali minus 3 3 kali 3 kali Apa tadi 3 kali minus 3 benar Iya kan Benar kan Terus kali minus 3 lagi Berarti minus 9 kali minus 3 27 ya Berarti A-nya 3 B-nya 27 Kalau dikali sama-sama 81 A kali B sama dengan 81 Iya Jadi sama nih guys Ternyata dapatnya 81 Tapi itu tadi Ada 2 kemungkinan Ini kebetulan aja Soalnya Pas-pas Iya ya Minus kali minus Ketika R-nya 3 Hasilnya sama Ketika R-nya min 3 Hasilnya sama Gitu kan Tapi hati-hati Kalau disoalain Ada jebakan Batman Bisa jadi beda Jadi ada 2 kemungkinan jawaban Oh iya Ini juga gak usah dihaparin Sebenernya Oh iya Gak usah dihaparin Jadi kita tahu konsepnya Oh rasionya sama nih Kali R-kali R Berarti kita tahu Oh dari U1 Di kali R-kali R lagi Dapat sih U3 Iya betul Oke Paham lah ya Gampang ya kabut Sialah ya Oke next Lanjut ke soal yang nomor 2 Oke Soal kedua Fungsi F dan G Didefinisikan sebagai berikut Fx sama dengan 1 Min x kuadrat Dan Gx sama dengan 3 Min 3x Apsis terkecil Semua titik potong grafik Fungsi F dan G Ada Nah ini sebenernya Gampang nih kak soalnya Cuman Kadang-kadang mungkin Anak-anak bingung Karena ada istilah Yang mungkin gak familiar ya Pertama absis Absis itu apa sih Nah iya Absis apa guys Absis adalah nilai X Iya kan Kalau Y Berarti Ordinat Iya kan Jadi absis itu Maksudnya adalah nilai X terkecilnya Berapa sih Dari semua titik potong Nah titik potong Grafik fungsi F Dan G Itu gimana lagi tuh Jadi kan ada fungsi F nih Fungsi F ini adalah Fungsi kuadrat Katanya gini Contohnya gini lah ya Terus ada fungsi yang linear Yang G X ini Nah jadi titik potongnya tuh Ada Nah titik dimana Si fungsi FX ini Bertemu dengan G G gitu Kalau di gambar ini Dia ada dua titik itu kan Bisa jadi nanti dia Satu doang Pasti dia menyinggung Gitu misalnya Kalau misalnya kayak ini Nah ini juga titik potong nih Mata bisa jadi Kalau dipanjangin Di atas juga Gitu kan Ya gitu lah Titik potong Jadi pertanyaannya adalah Nilai X di titik potongnya itu Dimana dia bertemu nih Keduanya Sekarang next questionnya adalah Saat apa Gimana cara kita mencari Iya gimana cara kita mencari Nilai titik potongnya itu Bikin loh bentar 5, 4, 3, 2, 1 Oke Waktu habis Lagi kuis deh Wak Nah caranya adalah Kalau misalnya kita Kita logikain nih Kalau misalnya dia titik potong itu kan Pasti memenuhi Kedua fungsi itu Betul Yaudah berarti Ketika fungsi F dan G nya itu sama Ya kan berarti Dia pasti memenuhi Di satu titik gitu kan Bisa di satu titik Atau bisa di dua titik Kayak gini Kan Berarti caranya adalah Yaudah tinggal kita Substitusi aja kan Atau disamain aja Atau disamain aja Atau disamain aja S Berarti X kuadrat sama dengan 3 min 3 X 3 X Ini jadiin persamaan kuadrat lah ya Iya 0 sama dengan X kuadrat Min 3 X Plus 2 Berarti plus 2 Ya udah tinggal di Puffering Ya Betul berarti Kalau dikali dia 2 Min 2 dan min 1 ya Berarti X min 2 X min 1 Nah di sini ada 2 X sama dengan min 2 Atau X sama dengan 1 Pertanyaan adalah Apsis terkecil Nilai X terkecil Yaudah berarti X sama dengan 1 X sama dengan 1 Jawabannya yang C Karena C itu Candu Kalau yang ini Sebelah ya Iya sebelah Jadi kita Candu aja Gitu guys Oke gampang ya guys Entah kenapa Tahun ini tuh Soalnya gampang-gampang Tapi lebih ke konsep Banget sih emang Jadi kalau misalnya Kayak tadi kan Dia cuma bilang Oh geometri nih Gitu kan Terus ini Kayak titik potong Apsis Kayak gitu-gitu Konsep sih Ya tahun depan Gak tau ya Kayak gini juga Atau mungkin ada Modifikasi Gak tau Tapi yang penting Kita harus Bajar dari konsepnya Biar apapun soalnya Kita bisa Oke Lanjut Soal nomor 3 Ini adalah soal ketiga Ada gambar-gambarnya Tapi tetap Masih gampang Dan seru guys Oke kita baca dulu soalnya Fungsi F dan G Didefinisikan sebagai berikut Sama ya Kayak soal nomor 2 Gak usah dibaca ya Pertanyaannya adalah Luas daerah Di kuadran pertama Yang dibatasi oleh Grafik fungsi F dan G Serta sumbu Apa yang aku garis-garis ini Biar kelihatan Biar kelihatan Oke Oke pertama kita gambar Dari fungsi Fx-nya dulu Jadi Fx-nya itu Sama dengan 1 min x kuadrat Atau ini bisa y lah ya Y sama dengan 1 min x kuadrat Jadi ketika x-nya 0 Berarti y-nya itu Sama dengan 1 Ketika y-nya 0 Berarti 0 sama dengan 1 min x kuadrat Atau x kuadratnya 1 X sama dengan Plus minus 1 Nanti bakal ada ini ya Titik 1,0 Sama titik Min 1,0 Terus yang ini tadi Titik berapa nih? 0,1 Jadi mungkin Ada yang bingung Kenapakah tiba-tiba X sama dengan 0 Y sama dengan 0 Nah itu Cuman kita ambil Apa ya? Titik Bukan titik uji ya Apa namanya? Titik sampel Titik sampel Jadi kayak titik yang Mau kilisi grafiknya itu lah Intinya Iya Karena ketika kita masukin titik itu Di dalam si sistemnya Di Apa namanya? Persamaan kuadratnya Fungsinya itu Dia bakal menghasilkan Suatu nilai Jadi sebenarnya kalian bisa pakai aja Nilai berapapun Sama dengan 2 Atau berapa Cuman kan biar lebih gampang Kita pakai nilai 0 Oh kita mencari nih Titik potongnya terhadap sumbu Y Sama titik potongnya terhadap sumbu X Biar kebayang dia memotong di mana sih? Oh iya Betul Nah Jadi 0,1 ya Terus ada titik 1,0 Eh min 1,0 ini Sama ini sekalian ya Satu Tinggal kita gambar Jadi kan bentuknya parabola ya Fungsi kodat Jadi langsung aja ditarik Set Ya bisa yuk Nah Oh iya Kadang bisa kita Sebak juga ya Mir Ini terbuka ke atas Atau ke bawah Dari sininya Koefisien dari X kuadratnya Betul Kalau koefisien X kuadratnya itu Positif Berarti dia masih Senyum Ya kan Kalau dia negatif Sedih Terbuka ke bawah Ngingetnya gitu sih Biasanya Oke Efesnya udah nih Sekarang kita cari Fungsi GX nya Ini juga sama aja Kita tinggal masukin aja Kalau nilai y nya Sama dengan 0 GX sama dengan 1 GX gitu ya Atau y sama dengan 1 Ini 3X Ketika X nya sama dengan 0 3 Kak Eh 3 Kenapa 1 ya Keinget yang FX Ini 3 min 3X 3 min 3X Berarti ketika X nya 0 Y nya 3 Betul Berarti 0,3 gitu ya Terus ketika Y nya 0 X sama dengan 1 Misal ya guys Iya bisa Berarti di titik 0,3 0,3 Sama 1,0 Nah Baru kita tarik garisnya Set Ya Bisa dimiringin Dari bawah Nah Nah gitu Udah ketemukan batasannya Gimana sih Kalau warna pink gitu Misalnya ya Bisa kebaca Tadi kan pertanyaan luas daerah Di kodan pertama Berarti adalah Di sini nih Kodan pertama kan ya 1 Kodan 2 Jadi dia kayak Apa itu namanya Berlawanan sama Jarum jam Betul Dan dibatasi oleh Grafik fungsi FX Which is yang ini kan Ini Yang ini gitu ya Terus GX Yang pink Sama sembuh Y Nah Gitu ya kan Ini sembuh X Salah-salah Ini nih guys Ini sembuh Y Nah Yang tegak itu Yaudah berarti luas daerahnya yang mana tuh Nah Di bawah situ Dan kebayangkan Gengs Nah gimana caranya Tentu saja tidak bisa dengan rumus segitiga Iya betul Karena Gambarnya gak kayak gini Gak lurus Kalau lurus Kita bisa langsung luas Alas sekali tinggi aja ya Setengah alas kali tinggi Tapi karena dia Ujungnya tuh Parabola Nah Pakai apa Dengan integral Jadi integral tuh emang Dipakai buat ini ya Kayak luas daerah yang gak Beraturan gitu Betul Betul Nah jadi Untuk mencari luasnya tadi Kita pakai integral ya Untuk daerah-daerah yang model kayak gini nih Terus batasnya berarti dari 0 ke 1 Nilai X-nya gitu Jadi nanti kalau udah dapet nih Si fungsinya Yaudah tinggal masukin X-nya 0 dan 1 Kemudin luasnya Oke berarti Gimana tuh kak Buat Apa yang di integralin Nah Jadi kalau kita lihat fungsinya Ini aku pukus dulu Karena tadi Biar gak bingung ya kan Wak Nah jadi kan kita mencari daerahnya nih ya Daerah yang ini Kalau kita lihat Yang pink itu adalah si GX Terus yang kuning Itu adalah si FX Berarti kalau Kita mau mencari luas daerahnya Yaudah Integral dari FX GX Kurang FX Nah tapi kalau nilainya Misalnya negatif nih Udah tinggal dimutlakin aja Betul Karena dia Luas daerah selalu positif Betul Oke Jadi X gitu ya Integral dari 0 sampai 1 GX-nya itu sih 3-3X Dikurang Sama 1-X2 Integral 0 sampai 1 Takut kepotong gak sih Berarti ini X kuadrat Iya X kuadrat Min 3X Plus 2 DX Yaudah Integral Yaudah integral Gimana Gimana guys Biasanya kak Anak-anak tuh suka Lupa integral Tapi turunan lebih gampang Jadi sebenarnya Triknya kalau kalian lupa Integral kayak gimana Diturunin dulu Terus dibalikin lagi Misalnya nih X kuadrat Berarti turunannya kan 2X Nah dari 2X itu Kalian pikir-pikir Gimana cara Nge-integralinnya Supaya bisa X kuadrat Ya jadi turunan integral Bukan sesuatu yang kayak Terpisah ya Jadi emang Apa itu namanya Bolak-balik aja Tapi Yaudah kita langsung aja kali ya Yaudah integral A Apa ya modelnya NX Eh A dikali X pangkat N Gitu ya DX Cilin Kira-kira yang muat Mana ya Wah Integral A kali X pangkat N DX Itu sama dengan Berarti A per N plus 1 X pangkat N plus 1 Plus C Gitu Iya Betul Tapi ini kalau Plus C itu ketika dia Integralnya Gak ada batasnya Kan Kalau nanti ada batasnya Udah tinggal masukin Oke berarti hasilnya Kan X kuadrat nih Berarti A nya 1 1 per 1 per 2 plus 1 3 X pangkat 3 Min 3 per Ini kan pangkat 1 ya Berarti 1 per 1 2 X pangkat 2 Plus Kalau 2 gimana nih 2 2 itu X pangkat 0 sebenarnya Berarti 2 per 0 tambah 1 X pangkat 0 plus 1 Berarti 2 X kan sebenarnya 2 X Batasnya dari 0 sampai 1 Nah kalau masukin batas itu Kita masukin 0 dulu Atau 1 dulu ya Mir? Kita masukin yang mana? Ayo yang mana guys? Yang dari 1 dulu ya Batas atas Baru nanti Di kurang bawah Berarti 1 per 3 3 kali 1 Kali 1 pangkat 3 Dikurang 3 per 2 Dikurang 1 pangkat 2 Plus 2 kali 1 Kurang Langsung aja 0 kali ya 0 Ada X nya berarti ya 0 Oke Berarti berapa tuh? 1 per 3 Dikurang 3 per 2 Plus 2 3 kurang 3 per 2 Ke 6 6 6 2 min 9 2 min 9 berapa? Min 7 per 6 Tambah 2 Berarti Oke Jawabannya yang D 5 per 6 Oke Semayang ya Dibanding soal sebelumnya Itu pada Atau penyanyi panjang ya Sebenarnya ya Tapi sebenarnya kalau kita Nggak usah gambar Bisa lebih cepat ya Iya sih Tapi kadang-kadang tuh Nggak kebayang gitu Apalagi Yang lagi persiapan UTBK Biar kebayang aja Kenapa sih emang harus pakai Integral harus Daerahnya tuh Biar kebayang Yang mana yang mau dicari Sebenarnya Oke Kita lanjut ke soal yang nomor Oke lanjut ke soal Keempat Nah ini Bukan salah kustik Jangan pusing ya Jangan pusing dengan Kita kira Nggak kebaca kali ini Tidak guys Memang simbolnya begitu ya Ya betul Kita baca dulu soalnya Misalkan kotak segitiga Dan pagar Menyatakan Operasi penyumlahan Pengurangan Perkalian Atau pembagian Jadi bisa Bisa 4 itu ya Nah Jika 6 kotak 2 Segitiga 4 Pagar 3 Itu kurang dari Sebenarnya 5 Manakah triple berikut Yang benar Untuk Masing-masing Berurutan ya Kotak segitiga Dan pagar Nah Jadi jangan bingung Sebenarnya Ini gampang ya Udah diketahui tuh guys 6 kotak 2 Segitiga 4 Pagar 3 Kurang dari Sama dengan 5 Jadi anggap aja nih Pernyataan ini benar Ya kan Pernyataan ini benar Nah tinggal kita cari Mana yang memenuhi Gitu Yaudah Sebenarnya Ya tinggal coba Coba-coba aja Benar Ya kan Kalau ternyata benar Kurang dari Sama dengan 5 Yaudah Berarti pas nih operasinya Memenuhi gitu Kita tes Kita tes dari nomor 1 6 Kotak Berarti kan 6 plus 2 Kurang 4 Terus dibagi 3 Nah hati-hati Yang terjadiin Yang mana dulu Jangan langsung dari depan Nah nanti 8 kurang 4 4 4 per 3 Ya Kurang dari 5 Ya Nah hati-hati guys Ingat Pem gak sih 6 plus 2 Dikurang 4 per 3 Gini kan harusnya Iya Berarti 8 Dikurang 4 per 3 Jadi 24 Kurang 4 20 per 3 Nah 20 per 3 Apakah kurang dari Atau sama dengan 5 Ya Ya 1 Udah Salah ya Berarti Kalau 5 itu kan Berarti 15 per 3 Kan ya Iya Ini udah 6 Sekian ya Berarti Udah lebih dari 5 Tidak memenuhi Gitu Oke Tidak benar nomor 1 Oke Kita lanjut ke Yang nomor 2 Plus 2 ya Berarti 6 plus 2 Bagi 4 Tambah 3 Tambah 3 Atau 6 plus 2 per 4 Plus 3 Enakan begitu ya Berarti 6 tambah setengah Berarti Ini sebenarnya Dari sini aja udah Plus semua Terus dia Kepalanya ada 6 Langsung kelihatan Oh ini pasti Lebih dari 5 Iya betul Dari 9 ini kan Ini aja udah 9 ya kan Ditambah setengah lagi Masih mungkin gede Musah dihitung ya Kalau misalkan Kalian pengen cepet gitu ya Kepala 6 Ditambah-tambah Oh yaudah Berarti Tidak memenuhi gitu Oke lanjut Ke yang Opsi 3 6 6 min 2 Plus 4 Bagi 3 6 kurang 2 Itu 4 Plus 4 Nah ini kan Rada-rada ini ya Ya kan Harus mikir dulu ya Bisa jadi memenuhi nih Tapi kalau dari sini Juga bisa ya 4 per 3 itu kan Kira-kira 1 komaan Ya kan Ini kan 1 komaan Ditambah 4 Ya udah pasti Lebih dari 5 Iya Makanya dia tidak Memenuhi juga Benar kita langsung Dapet ya jawabannya Karena gak ada Gak ada opsi yang Semuanya salah Sama kayak ini juga ya Kalau misalkan 1 Kalau 1 salah Udah pasti 3 salah Dari opsinya gitu kan Karena dia 1 sama 3 Kayak pasangan Sepasang Betul Nah tapi ya Gak apa-apa Ini karena kita lagi belajar nih Ya kan Kita bahas aja Kita tes aja semuanya Terakhir 6 min 2 Dikali 4 Plus 3 Berarti 6 dikurang 8 Plus 3 Ini juga sama ya 6 Eh 6 Salah-salah Enggak 6 dikurang 8 Min 2 Min 2 Tambah 3 Nah Nah ternyata dia Kurang dari Nah berarti dia memenuhi Ya kan Berarti pernyataan 4 Itu benar Yang benar cuman Pernyataan 4 Makanya jawabannya yang D Gitu Gampang guys Yeay Oke kita Lihat ini aja gak sih Soalnya kayak Ini apaan nih Kok ada perkotakan Dan persidik tigaan Nih ya kan Padahal sebenarnya gak perlu Ilmu apa-apa ya Tinggal pemdax doang sih Sama informasinya sih Kayak ngikutin Oh ini informasinya Ada nih gitu kan Simple logic sih Oke kita lanjut ke Nomor terakhir Soal kelima Oke Soal kelima Nah ini ada gambar-gambar Dikit lah ya Oke Langsung aja kita baca Segitiga A, B, C Siku-siku di B Perhatikan gambarnya ya guys Selalu Kalau misalkan soal Geometri Lihat gambarnya Ini 30 daerah Nah Kelarin Terus BD-nya Tiga Dan A, B, D, E Merupakan Jajaran Genjang Pertanyaannya adalah Sudut B, A, E Besar B, A, E Oh ini Berapa ini Berapa ini Coba ini Sebenarnya Jangan termakan sama informasi yang berlebih ya kak Iya Kadang gak dipakai juga ya Kadang gak dipakai Iya Jadi lo perhatikan aja guys Itu kan Tadi A, B, D itu 30 derajat Terus dia siku-siku di D Berarti Sebelahnya D itu 90 derajat ya kak Nah karena dia pasti siku-siku juga Dia berpelurus Yaudah berarti lo ketemu dong Nilai dari Iya sisaannya itu Si A kecil itu Sudut Atau D, A, B Sudut D, A, B Sudut D, A, B Berarti sama dengan tinggal 180 Dikurang Yang pertama tadi 30 Yang kedua 90 derajat Berarti 60 Nah 20 derajat Ini Itu masih yang atasnya doang Yang si D, A, B Sekarang Dilanjutkan dengan Sudut di bawahnya itu Nah Ini berarti Iya D, apa E, A, D Nah E, A, D Itu berarti panjang Eh panjang Besar sudutnya berapa kira-kira Iya D, A, E Yuk, yuk Yuk, yuk Nah karena dia jajar genjang Sebenarnya sama aja Sementara Mending ya kan Iya Berarti ini juga pasti 90 90 ini doang 90 derajat Jadi siku-siku juga pasti Gitu Ya udah Karena dikanya Sebenarnya informasi tiganya ini gak kepake Karena dia udah kasih tau jajar genjang Ya berarti sudut yang disini Sama yang disini itu sama Eh gak keliatan Oke Berarti totalnya 90 derajat Ditambah 60 derajat Untuk sudut yang B, A, E Jawabannya 150 derajat Yang A Udah deh Gampang banget Wey Berarti klinya tadi Apa namanya Sudut yang ini ya Kayak pertama kan tadi Oh ini 90 derajat Berarti sebenarnya 90 Terus dapat sisanya Terus klinya kedua Oh iya jajar genjang nih Berarti segitiganya yang atas sama bawah Itu sebenarnya sama Segitiganya yang besarnya sama Oke Udah Sudah 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 lima soal ya Kita babat Habisnya Terus gimana nih Udah Paling Ini ada penutup Iya ada penutup Oke Karena lima soal udah selesai Jadi kita pamit undur diri Tapi tenang aja guys Masih ada lanjutannya Soal ke enam Sampai soal ke sepuluh Masih ada lima soal lagi Di channel Butet Mengajar Jadi harus ditonton Jadi part satu Abisin dulu Terus lanjut ke Part dua Oh iya Oke Terus jangan lupa Untuk follow kita Di Instagram Dan di TikTok Aku Jadi username sama kok guys Oke Sampai ketemu di Part dua Dan video-video berikutnya Eh kalau misalnya Mau pengen lagi Bikin video Comment dong Ya komen Kalau komennya gak sepi Kita gak bikin lagi Kalau komennya sepi Kita gak bikin lagi Kalau rame Kita jadi semangat Buat bikin Ya betul Like share dan komen guys Bye bye